Pemirsa PT Kereta Api Indonesia telah mengoperasikan jalur layang KRL di Stasiun Manggarai bagi penumpang yang menuju Jakarta Kota maupun sebaliknya. Berikut laporan Mahathir Muhammad dan Juru Kamera Yudi Rizaldi dari Stasiun Manggarai. Nah, pemirsa saya baru saja menggunakan KRL Jalur Layang Stasiun Manggarai. Kebetulan saya dari Stasiun Bogor dan kedapatan yaitu salah satu keretanya yang dari arah Bogor menuju Jakarta Kota yang melewati jalur layang. Nah, saya akan transit menuju arah Bekasi. Seperti apa ya proses transitnya dan bagaimana fasilitasnya? Repot nggak sih ya dari layang ke bawah? Beganti saya yuk. Nah, saya sudah sampai di perang 4. Pas banget juga saya mau transit ke Bekasi, keretanya sudah datang. Nah, kalau buat saya sendiri sih pengguna baru dari jalur layang Stasiun Manggarai, ini memang sangat mudah untuk perpindahan dari jalur layang ke jalur bawah. Apalagi mau transit ke arah Bekasi maupun Tanah Abang. Yang kalau kedapatan dari arah Bogor, keretanya itu dari Jakarta, maksud kami dari Bogor ke arah Jakarta menggunakan jalur layangnya. Perpindahannya cukup mudah, fasilitasnya banyak lagi. Ada jalur tangga manual, eskalator maupun lift. Dan arahannya dari pihak ACI pun mengarahkan kita sebagai penumpang sudah sangat jelas. Signing-signing atau papan pengarah sudah sangat banyak. Jadi buat saya sendiri sangat mudah pengguna baru, apalagi kalau saya dari arah Bogor, kalau kerja mau karena Jakarta. Kalau sekarang mau karena Bekasi ada liputan nih. Jadi ya cukup mudah arahannya dan semua arahannya juga sudah sangat jelas, fasilitasnya sudah sangat lengkap. Apalagi ada pintu keluar yang menuju arah ke pasar raya. Jadi pintu keluarnya bukan hanya di satu sisi saja sekarang. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Yudhi Rizal di Indra Stebudi, Anies Laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!